Kota Sungai Penuh digun hujan lebat beberapa waktu yang lalu, akibatnya satu pohon tumbang menutupi Jalan Nasional Jalur Kota Sungai Penuh Tapan. Menurut informasi, tumbangnya kayu terjadi di kilometer 32 jalur Kota Sungai Penuh Tapan. Atas peristiwa ini, kendaraan dua arah tidak bisa lewat hingga menimbulkan kemacetan. Warga bersama polisi, TNI, pihak balai jalan mengevakuasi kayu besar yang menutupi jalan dengan cara memotong kayu menggunakan mesin pemotong. Kayu besar yang menutupi jalan berhasil dievakuasi sehingga kendaraan bisa melintas. Di samping itu pula, longsor terjadi di kilometer 17 sehingga lumpur menutupi jalan dan kendaraan tidak bisa lewat. Satu unit alat berat diterjunkan untuk membersihkan lumpur dari jalan tersebut. Kapal pos puncak Brigadir Maison Effendi mengimbau agar pengendara berhati-hati melintasi jalan tersebut. Karena jalan yang masih dalam kondisi licin. Setelah terjadinya kayu tumban di kilometer 32, ini asli murni bencana alan. Dan terjadi pada pukul 12 siang tadi. Sehingga terjadinya macet total arus pihak sungai penutapan terjadinya tumpukan. Karena mobil tidak bisa lewat di titik kayu tumban di kilometer 32 ya Pak ya? 3, 2, 3, 2 Pendri Cek TV melaporkan